Halo semua teman-teman, ya berhubung saya belum bisa bikin atau produksi video yang bagus dengan topik-topik yang menarik banyak penonton, jadi saya mau bahas tentang asuransi lagi yaitu menjawab pertanyaan tentang bagaimana caranya mengklaim asuransi kesehatan Nah, kalau teman-teman ikut asuransi kesehatan, yang harus teman-teman tahu dulu jenis asuransi kesehatan itu ada dua Satu, dilamakan dengan cashless Kalau teman-teman ikut asuransi kesehatan dengan sistem cashless, teman-teman dapat kartu Nah, kartu ini adalah yang teman-teman berikan kepada petugas di rumah sakit Ada itu, orang yang begitu kita sampai, kita ke apa ya, semacam resepsionisnya kali ya Pokoknya yang di depan itu deh, ada antrian khusus asuransi swasta gitu Ada antrian BPJS, ada antrian menggunakan asuransi swasta Nanti kasih kartunya, baru teman-teman dilakukan pemeriksaan dan lain-lain Nanti tinggal dipilah-pilah aja sama pihak rumah sakit, mana yang bisa diklaim, mana yang enggak Nah, kelebihannya cashless ini, selain pakai kartu itu, ya itu, gampang pokoknya Datang ke rumah sakit, tinggal akan tunjukin kartu, diperiksa, dikasih obat Saya udah pengalaman itu enak banget kalau pakai kartu ya Terus, yang kedua itu dinamakan sistem reimbursement Sistem reimbursement ini adalah teman-teman enggak dapat kartu, tapi dapat buku polis Nah, teman-teman kalau sakit, teman-teman bayar dulu, talangin dulu Nanti sama pihak asuransinya Uang yang teman-teman bayarkan ke rumah sakit diganti Jadi, teman-teman berobat dulu Bayar sendiri dulu Nanti bukti-bukti kwitansinya teman ambil Terus dipotokopi Atau yang aslinya juga enggak apa-apa Dikasih ke pihak asuransi melalui bank insurancenya Melalui petugasnya atau melalui agennya Nanti agennya yang akan kirimkan ke pusatnya Jadi, diklaim nanti Jadi, teman-teman Uang teman-teman yang sudah teman bayarkan ke rumah sakit Akan diganti oleh pihak asuransi Sesuai nominal yang teman-teman bayarkan Kayak gitu Tapi, ada juga yang gini Misalnya, rawat inap Kan, sistem reimbursement ini macam-macam Ada yang hanya mengkaper rawat inap Ada yang mengkaper sampai sakit-sakitnya Nah, kalau dia mengkaper rawat inap Biasanya, misalnya di buku polisnya Ketika teman beli asuransi Ketentuannya satu malam itu dapat kompensasi Atau di-cover 1 juta per malam Nah, tapi teman-teman nanti berobat Terus direwat inap Ternyata 500 ribu per malam Tetap digantinya 1 juta Jadi, itu untungnya Kalau misalnya rawat inap Tapi, biasanya sih Yang ada biasanya sih Nasabah nambahin ya Jarang banget yang Untung gitu nasabahnya Ya, kalau rumah sakit yang murah banget Rawat inapnya satu malam dimana ya Kurang tahu juga gitu Tapi, intinya Kayak gitulah sistemnya Rembursement Dan cashless Cashless rembursement Itu cara Kerja asuransi kesehatan Nah, cara Klaimnya gimana? Ya, kalau cashless Gak usah di-klaim, ngapain? Teman-teman bayar premi aja Kalau sakit tinggal gesek Kalau rembursement Yang diperlukan itu Kuitansi Potokopi Buku tabungan Dan potokopi KTP Sama nanti ngisi formnya Formnya itu datang aja Ke petugasnya Nanti di Dikasih form yang harus diisi Biasanya itu 14 hari kerja Masa Masa tunggunya Sebelum uangnya Dicairkan kembali Ke teman-teman Seperti itu ya teman-teman Kalau yang ditanyakan Tulis di kolom komentar Nanti saya jawab Like, comment, dan subscribe Jika kalian senang Dan Menurut kalian Video ini membantu kalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya